Promosi dan mutasi itu sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 169 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 14 Juli 2021 di mana Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Eduard Kaban, dipromoksikan menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Eduard Kaban sendiri diketahui menjabat sebagai Wakil Jati Lampung selama tujuh bulan di mana Eduard dilantik pada awal Desember 2020 lalu. Sedangkan posisi Eduard Kaban posisinya diisi oleh Asnawi yang sebelumnya menjabat koordinator pada Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung. Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung Andri Setiawan dihubungi via telepon membenarkan adanya rolling di mana rotasi sebagai penyegaran di lingkungan Kejaksaan. Leo Dampiari melaporkan.